Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Saat ini saya sedang berada di Sparti Cafeteria atau kafe yang berada di dalam perpustakaan. Saya ingin menyapa pada adik-adik semua yang sebentar lagi akan lulus dari SMA, Sekolah Menemang Atas. Banyak sekali teman-teman dari Jambi mempunyai keinginan untuk kuliah di Pulau Jawa dan menempatkan Universitas Jambi pada kampus pilihan ketiga atau kedua. Padahal sebenarnya kunci keberhasilan seorang individu itu bukan dari mana dia kuliah tetapi dari keinginan di dalam hati untuk memajukan dirinya. meskipun Anda kuliah di Jambi, kalau Anda mempunyai visi yang kuat, mempunyai keinginan yang kuat, mempunyai determinasi yang kuat, Anda bisa sukses. Jadi saya saat ini berada di Michigan State University, Amerika. Nama saya Dion Ginanto, saya lupa memperkenalkan diri. Saya saat ini tengah mengambil PhD S3 dan ini tahun pertama saya dan saya bangga bahwa saya dulu pernah menjadi bagian keluarga besar Universitas Jambi. S1 saya di UNJA, S2 saya juga di sini di Michigan State University. UNJA mengajarkan saya banyak hal. UNJA mempunyai komunitas yang kuat, mempunyai dosen yang kuat, mempunyai lingkungan yang kuat, mempunyai fasilitas yang tidak kalah dengan yang di Jawa. Jadi sekali lagi, buat teman-teman, jangan malu untuk kuliah di UNJA, jangan pernah malu untuk kuliah di Universitas Jambi. Jangan sekali-sekali meremehkan UNJA, karena sebenarnya banyak mahasiswa UNJA yang sukses. Jadi teman-teman yang masih bingung, Jawa atau Jambi, saya sarankan pilih Jambi saja. Karena Jambi mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan Jawa. Ini, kalau teman-teman penasaran adalah suasana di perpustakaan. Tapi, ini bagian kafenya. Jadi teman-teman bisa melihat, ada yang sedang membeli, ada yang sedang berdiskusi, ada yang sedang, ya, banyak. Demikian saja dari saya. Semangat. Semoga sukses. Ujian akhir nasional, ujian sekolah, dan sukses menembus perguruan tiga negeri. Dan saya sarankan untuk memilih UNJA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.